hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lagi mau tambahin media tanam ya ke beberapa pot saya yang memang media tanamnya sudah mulai suruh teman-teman jadi media tanamnya ini sekitar dua hari yang lalu saya beli ya waktu itu saya habis pulang dari kerja terus saya juga sempatnya untuk beli satu karung ini satu karung ini seharga Rp10.000 jadi kalau di kota tempat saya tinggal itu ada berbagai macam media tanam ya teman-teman dan harganya juga bervariasi dari mulai Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 mungkin kalau ukurannya yang lebih besar bisa lebih dari Rp15.000 teman-teman karena saya juga tidak punya media tanam ya di pekarangan saya cukup banyak jadi makanya saya beli media tanam yang saya beli ini kandungannya sudah praktis ya kita dapatkan jadi sudah semuanya ada di sini jadi mulai dari sekampadi tanah ya terus kompos kandang dan yang lainnya jadi ini media tanam yang sudah siap pakai di sini ada jahe merah ya teman-teman kalau teman-teman sudah pernah lihat postingan atau video saya sebelumnya saya sebelumnya saya beli jahe merah di pasar harganya memang lumayan mahal ya Nah waktu itu saya memang mau bikin suju jahe merah terus beberapa dari yang saya beli itu saya tanam dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh teman-teman ini dia daunnya dan tanahnya juga ya media tanamnya ini sudah mulai surut makanya saya kasih lagi cukup segini aja nanti baru kita tambah lagi kalau sudah mulai agak surut kalau terlihat ya dari rimpangnya dari jahe ini baru kita bisa tambah lagi seperti ini sebenarnya saya mau tambah juga media tanam ke beberapa pot lainnya seperti yang ini ya teman-teman ada tanaman tomat ya ini dia yang saya sedang tunggu dari jenis buah tomatnya saya juga sendiri belum tahu ini jenis tomat apa karena memang cukup ini dan ini saya mau tambah media tanamnya teman-temannya saya baru siram ini pada pagi hari ya teman-teman jadi mau saya letakkan aja bisa dilihat ya di sini teman-teman akarnya sudah mulai ada terlihat jadi sudah waktunya dikasih media tanam jadi kita harus sering perhatikan ya teman-teman media kita tanam dari tanaman yang kita tanam saya mau bersihkan dulu dari daun-daun yang ada tanahnya seperti ini masih kotor ya jadi saya misalkan seperti ini ya di sini juga saya ada lagi masih dengan tanahkan benih tomat ya ini saya mau kasih aja jadi kali ini saya mau tambah media tanam ke pot atau wadah gelas plastik ya atau tope seperti ini jadi media tanam itu adalah unsur penting ya teman-teman buat tanaman karena media tanam itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman jadi kita harus diperhatikan biar tanamannya tumbuh subur jadi media tanamnya pun perlu diperhatikan dan ini dia ada step ya dari hasil stek ya teman-teman sekarang sudah mulai meningi seperti ini media tanamnya juga perlu ditambah lagi agar pertumbuhan dari dalam stepnya juga terus subur ya terus sehat seperti ini kalau ada waktu mungkin nanti saya bongkar biasanya media tanamnya saya bongkar kalau memang sudah ada semut ya teman-teman teman-teman karena kalau sudah ada semut di media tanamnya pasti itu ada hama di bawahnya ya seperti ini saya nggak usah harus sirap karena saya sudah sirap tadi dia step ya sudah berbunga teman-teman biasanya bisa tumbuh ya nanti kecil-kecil di bawahnya nah seperti ini ini juga masih ada dalam satu pot ya teman-teman bisa dilihat ada step ya dan juga kemangi jadi saya kemangi waktu itu enggak banyak sebenarnya cuman beberapa dan akhirnya tumbuh bunga ya kemanginya dan dari bunganya itu ketika mengering eh terampas ya jadi terbawa angin terus kebawa ke beberapa pot ya yang saya punya jadinya tumbuhlah beberapa anakan dari daun kemangi tersebut jadi nggak salah kalau saya punya banget banyak punya banyak banget tanaman kemangi kadang-kadang saya suka tawarin ya ke teman-teman karena apa ya saya punya banyak banget kemangi kadang-kadang saya pangkas ya karena saya tiap hari ini nggak makan kemangi teman-teman tapi tumbuhnya itu cepat sekali ini saya ambilin daun-daun keringnya ini mau saya biarin aja mana tahu nanti bisa dipergunakan nah ini bisa teman-teman lihat ya yang kecil-kecil ini tanaman kemangi kalau ini saya punya ya yang daunnya agak bergerigi nah ini ada yang kecil-kecil ini kemangi stevia saya memang cepat sekali tumbuh nih tinggal di stek saja teman-teman jadi bisa diperbanyak karena harga gula dari stevia itu cukup mahal dan hasilnya juga luar biasa bagus ya teman-teman apalagi untuk penerita diabetes yang memang terbatas untuk mengkonsumsi gula bisa banget ya konsumsi ini dari gula stevia aman kok untuk penderita diabetes dan ini teman-teman ada yang namanya dark purple basil ya ini dia ada basil warna ungu kehitaman waktu awal-awal daunnya itu umur sekali teman-teman ini karena saya tempatin di ini ya tempat yang cukup terik jadi tidak terlalu keterlihatan apa kelihatan ya ini daunnya jadi sekarang sudah mulai agak pudar tapi bisa dilihat nih umur kan ini juga mau saya tambah media tanamnya sudah mulai meninggi nanti bisa diambil dari bunga-bunga yang kering ini kalau mau diperbanyak ini untuk dijadiin apa ya herbal sebenarnya saya belum pernah konsumsi ya kalau basil basil yang biasanya ya selain dari basil ungu ini saya belum pernah maksudnya basil ungu ini belum pernah saya konsumsi tapi wanginya enak sekali teman-teman ya mungkin ada teman-teman yang mau bikin parfum dari basil ya basil ungu bisa kalian dicoba karena wangi sekali teman-teman ya saya suka aja baunya herbal rempah gitu jadi nggak buatan ya ini mau saya penuhin dulu media tanamnya barusan saya pindah tanam jadi awalnya itu ini basilnya ada di polybag polybagnya sudah mulai surut media tanamnya ya media tanamnya ada di polybag sudah mulai surut jadi saya pindahkan ke pot seperti ini teman-teman dan ini dia teman-teman tanaman katuk nah ini saya miringin dulu sebentar ini dia tuh tanaman katuk bisa lihat kan ya teman-teman ini tanaman katuk sudah mulai tinggi akarnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman disini juga ada satu benih dari kemangi ya dibiarin aja nanti juga bisa tumbuh ini saya mau kasih media tanamnya ke tanaman katuk karena saya suka banget sayur bening pakai katuk ya sayur bening katuk ini nah seperti ini tinggal ditambah aja jadi teman-teman untuk isi waktu luang ya selama ramadhan gak perlu capek-capek tapi ada aktivitas dong pastinya ya sambil nunggu buka puasa bisa berkebun seperti ini nah oke seperti ini dia teman-teman oke cukup sekian ya teman-teman saya mau lanjut lagi untuk kerjain yang lain ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax